Kenapa saya terpanggil kali ini untuk bertanding menjadi calon? Sebenarnya saya sudah lihat bahwa kalau saya tidak bertanding dan tidak menjadi wakil rakyat untuk membantu kepada rakyat yang tiga pintas sudah pastinya terhadap. Maka itu saya terpanggil kali ini untuk bertanding. Selama ini saya sudah membantu, apatah lagi kalau saya sudah wakil rakyat, lebih banyak yang saya boleh bantu. Maka itu saya bukanlah pemimpin yang bermusim. Saya bukanlah pemimpin yang mau menjadi calon baru saya keluar. Saya tetap maintain dengan perjuangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya bersama dengan salah seorang daripada calon di N3 Pitas. Maafkan saya di N3 Pitas. Saya bersama dengan Datu Dr. Rudy Awah. Selamat malam Datu. Saya akan bersama dengan kamu semua untuk menemu ramah beliau. Apakah perjuangan beliau N3 Pitas ini? Jadi ada beberapa bentuk soalan yang kita akan tanya secara direct kepada beliau. Dan untuk makluman semua, seperti biasa dalam channel saya ini, saya selalu mengambil kata-kata pepatah yang paling mudah, yaitu dari hati ke hati. Beliau adalah salah seorang pemimpin yang ada di N3 Pitas yang seringkali dikatakan ada di hati para pengundi. Kita mulakan dengan soalan pertama. Kita tanya dia satu soalan yang paling mudah. Orang bilang, tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal, tergila-gila. Oke, so malam ini kita mau kenal dulu dia. Sebab bila pilihan raya ini Datu, orang akan selalu cakap, kami mau calon yang jati daripada tempat ini. Jadi bolehkah kami kenal siapakah sebenarnya Datu Dr. Rudy Awah ini? Terima kasih, saya Rudy Binawa. Berasal daripada kampung Selimpunan Laut, daerah Pitas. Umur saya 51 tahun. Oh, masih muda. Saya berkahwin. Oh, oke. Dan enam orang anak. Jadi memang Datu dilahirkan di Pitas? Saya dilahirkan kampung Selimpunan Laut, daerah Pitas. Oke, baik. Soalan yang kedua yang kita mau tanya Datu adalah, Apakah keperluan paling kritikal di antiga Pitas ini? Sebab ada beberapa orang tanya, seorang calon itu, dia paling pertama di pikiran dia adalah keperluan utama antiga Pitas. Oke, keperluan utama di antiga Pitas ini adalah salah satu daripadanya kemudahan-kemudahan asas infrastruktur mengenai dengan jalan raya, bekalan air, dan juga bekalan api. serta pembangunan-pembangunan yang kita pikirkan di antiga Pitas ini selama ini sememangnya ketinggalan dari segi bank, dari segi balai bomba yang belum siap-siap lagi. Ada beberapa perkara yang saya tengok perlu cepat diselesaikan. Karena masyarakat daerah Pitas ini selama ini memangnya amat-amat ketinggalan dari arus pembangunan. Jadi sebenarnya kita akan memperjuangkan perkara-perkara sedemikian walaubagaimanapun ini akan berlaku sekiranya saya diangkat menjadi wakil rakyat pada 26 ribuan yang akan datang. Tidak akan terlaksana apa juga pembangunan dan keperluan utama di daerah Pitas ini kalau wakil rakyat tidak bekerja sama dengan semua ketua-ketua jabatan yang ada di daerah Pitas ini. Wakil rakyat kena mengambil kira perkara ini karena wakil rakyat hanya wakil rakyat yang diundi. Pekuai-pekuai kerajaan yang ada di daerah Pitas ini dia duduk bukan rakyat undi. Dia duduk atas kelulusan akademiknya maka dia mulai duduk sebagai pegawai-pegawai kerajaan. Maka itu saya percaya bahwa sebagai pegawai-pegawai kerajaan termasuk pegawai daerah dan pegawai-pegawai yang lain sebenarnya mereka lebih berpengalaman daripada wakil rakyat. Oke. Bercakap tentang apa yang Datuk katakan tadi itu saya tertarik dengan perkataan bank N3 Pitas perlu sebuah bank. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. So kita bersyukur sebab Datuk dapat melihat itu sebagai satu keperluan yang sangat besar untuk N3 Pitas. Dan soalan kita yang ketiga soalan ini adalah soalan daripada salah seorang pengundi muda daripada kampung Mampakad beliau mau mohon saya ajukan kepada Datuk soalan ini. Beliau katakan apakah KPI Datuk ataupun dengan kata lain selepas 2 tahun? Anak-anak muda di N3 Pitas ini bertanya selepas 2 tahun apakah yang paling ketara yang kita boleh lihat dengan mata kesar yang boleh kita lihat selepas 2 tahun Datuk menerajui N3 Pitas ini? Sebenarnya Bu tidak payah tunggu 2 tahun. Tidak payah tunggu 2 tahun. Bagi saya sedia duduk dalam masa 6 bulan. 6 bulan. Kita akan buat perubahan untuk daerah Pitas. Salah satu daripadanya apabila kita satu hari nanti diangkat oleh pengundi-pengundi daerah Pitas dari segi pentadbiran kita akan lakukan pentadbiran secara adil. Secara adil dari segi pembangunan juga kita akan lakukan secara adil terhadap pesisir dan daratan. Karena bagi saya selama ini terus terang saya katakan bahwa perjuangan wakil rakyat yang lalu saya tidak takut cakap ini karena ini perkara yang betul. Perjuangan wakil rakyat yang lalu amat-amat mengecewakan. Banyak perkara mereka terlepas pandang. Bagi saya apabila saya diambil menjadi wakil rakyat sudah pasti pertama saya lakukan di daerah Pitas saya akan lejutkan pejabat DUN N3 Pitas. Selepas itu apabila saya sudah ada pejabat DUN di N3 Pitas selepas itu lagi saya akan lakukan jadwal lawatan saya untuk bertemu rakyat satu tahun empat kali satu tahun empat kali bermaksud tiga bulan sekali tiga bulan sekali oke para penonton sekalian sangat jelas apa yang dikatakan oleh Dr. Rudy Awah tadi begitu jelas apa yang beliau mahu KPI yang sangat jelas saya minta dia dua tahun tapi dia berikan enam bulan oke kita akan pastikan bahwa tiga bulan sekali bertemu rakyat bersama dengan ketua-ketua jabatan kerajaan yang ada di daerah Pitas kita buat di majus daerah kita minta darang turun kebuka akan masalah darang kita bagi darang makan minum secara percuma dan kita terus selitkan juga kempen derma darang oke saya lihat semua yang dikatakan oleh Datu itu cukup terperinci detail dan ada dalam manifesto so Datu ada cakap tadi tentang daratan dan pesisir pantai soalan saya yang seterusnya adalah berkaitan dengan geografi ini ada pengundi mengatakan ini sesuatu yang luar biasa agak pelik karena antigapitas terbagi kepada dua kawasan satu daratan satu pesisir adakah Datu melihat ini satu kelebihan atau satu kekangan ya bagi saya bukan kekangan ini satu kelebihan karena kita telah dianugerahkan Tuhan mempunyai daratan dan pesisiran jadi apakah rancangan Datu untuk membangunkan dua kawasan perbezaan ini jadi dalam manifesto yang saya lihat manifesto Datu ada perkataan sama rata saya suka dengan perkataan itu jadi apakah rancangan Datu dalam jangka panjang ini membangunkan kawasan daratan dan pesisiran pantai ini oke terima kasih itu soalan yang bagus karena kita berniat untuk bertanding betul sekurang-kurangnya kita berani untuk berjanji dan bukan sekadar hanya berjanji meletakkan dalam manifesto kita secara bertulis yang boleh dituntut kepada kita iya betul betul oke bagi saya daratan dan pesisiran karena bagi saya ialah saya akan terjuangkan bersama sekiranya kita diangkat menjadi wakil rakyat percayalah kepada saya bahwa peruntukan dun yang ada kita bagi sama rata 50% untuk daratan 50% untuk pesisir dan juga kita akan perjuangkan bahwa apabila kita menjadi wakil rakyat nanti sudah pasti jangka panjang untuk ekonomi orang-orang pesisir kita akan menyediakan karena pesisir adalah hasil dalayan pendapatan utama mereka sudah pasti saya berjanji bahwa saya akan saya akan wujudkan mini kilang memproses hasil hasil laut untuk jangka masa panjang kepada para dalayan saya tertarik apabila melihat manifesto datuk ada menulis mewujudkan kilang-kilang sederhana untuk pesisir pantai kita tahu kawasan kita ini penuh dengan industri perikanan jadi saya tertarik dengan kilang-kilang itu apakah yang menyebabkan datuk berniat terpikir menyediakan kilang-kilang itu oke terima kasih soalan yang baik dengar bagus-bagus kepada yang menonton kita pada malam ini kita bukan janji kosong saya mempunyai track record yang baik juga di dalam petas ini yang baik juga dalam petas ini maka itu apabila kita memikirkan bahwa kita mewujudkan kilang-kilang mempunyai kilang memproses ini sudah pasti saya akan bekerja sama dengan PNK dan juga penelayan di daerah pitas untuk mempastikan bahwa kilang ini kita wujudkan di daerah pitas kalau susah-susah kerajaan tidak boleh bantu saya sanggup keluarkan dana saya beli misi itu saya buat kalau saya untung-untung kalau saya rugi-rugi para penonton sebenarnya saya sudah lama mengenali beliau walaupun sebelum ini beliau tidak mempunyai jawatan sebagai YB sebelum ini tapi banyak sumbangan beliau yang sudah terbukti dia laksanakan sebelum itu saya sudah jelaskan mengenai yang pesisir kalau saya tidak jelaskan 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 atau mereka silahkan detuk oke terima kasih memangnya kita akan memperjuangkan untuk orang-orang petani orang-orang petani apabila kita menang nanti kita akan galakkan petani tanaman-tanaman jangka masa pendek yang mengeluarkan hasil cepat seperti tanaman ubi kayu tanaman keladi tanaman pisang dengan tujuan bahwa tanah itu tidak perlu besar dan kos mereka pun tidak perlu besar sangat apabila kita galakkan ini pula kita kena cari jalan macam mana hasil itu akan berantar kemana jangan susah dipasarkan pergi mana-mana saya akan berbincang dengan persatuan peladang daerah pitas dan juga pengolai pertanian kita wujudkan di pitas kilang mini kilang memproses kropok-kropok hasil pertanian ini pertanian ini perlu pembelaan dari segi pelbagai sudut tapi walau bagaimanapun sebagai seorang pemimpin akan datang nanti sudah pasti tidak semua akan selesai sekali walau bagaimanapun kita akan berjuang dari sudut perkongsian pendapat dan pandangan kita akan merujuk kepada pertanian kita akan merujuk kepada peladang pertanian petani-petani pesawat-pesawat perlu pembelaan maka itu kita akan berbincang bahwa bagaimana cara untuk mempastikan petani-pesawat dapat baja dengan mudah dapat pembajakan sawah padi karena peladang ada saya sebagai presiden kormat peladang setakat ini masih lagi presiden kormat peladang daerah pitas jadi saya paham sangat bagaimana cara untuk membela mereka nanti kalau kita sudah diangkat oleh rakyat yang tiga pitas pada 26 ribu nanti calon bebas lambang kunci nomor 1 nomor 1 ok so untuk para penonton yang ada di N3 pitas ingat nomor 1 lambang kunci Datuk Dr. Rudi Awah soalan itu berbunyi Datuk akan menderma atau membangunkan semua PIBG yang ada di N3 pitas setuju atau tidak setuju ok iya maksudnya iyalah kan so Datuk akan membangunkan semua PIBG Datuk akan buat pemilihan ketua kampung MPKK dan para pentadbir kampung melalui undian iya atau tidak iya bolehkah kita bincang satu minit ini ok boleh agak-agak kenapa dalam manifesto itu Datuk tulis ini saya sangat tertarik nomor 2 ini saya tertarik saya cukup lama dalam politik saya cukup lama bersama dengan wakil-wakil rakyat yang ada selama ini wakil rakyat guna kuasanya sebagai wakil rakyat untuk melantik kepada pemimpin-pemimpin terdekatnya saja sama ada rakyat suka atau tidak sebagai wakil rakyat dia lantik dia hentam untuk melantik saya tidak apabila kita diundili wakil rakyat saya telah jelaskan kepada rakyat bahwa MPKK ketua kampung juga kita serah kepada rakyat untuk memilih agar mereka tidak salahkan kepada wakil rakyat dan wakil rakyat bukan pilih buruh dan bukan pilih fasil jelas disini Datuk mempunyai visi dan misi sangat jelas soalan kita yang ketiga Datuk sudah menyebut sebentar tadi tentang jadwal ketat berjumpa dengan semua pemimpin yang ada di N3 Pitas tidak peduli dia dari kampung daripada pejabat daerah dari mana-mana pejabat sekalipun Datuk telah menyatakan bahwa beliau ada jadwal ketat so sudah dia jawab tadi tapi saya mau tanya Datuk ini soalan yang orang kampung paling tidak suka yaitu susah bahwa mau jumpa itu YB setuju kan Datuk? setuju adakah daripada perkataan orang kampung susah mau jumpa itu YB adakah dari sanakah Datuk mendapat idea manifesto ini? betul boleh jelaskan Datuk? karena bagi saya saya lihat selama ini wakil rakyat yang ada tinggal di KK tinggal di mana-mana bukan tinggal di Pitas rakyat menderita rakyat daripada Pitas ke kota Kinabalu menggunakan keuangan tidak kurang daripada 100 ringgit betul sampai pula di KK tidak jumpa wakil rakyat jadi saya percayalah bahwa kalau kita diangkat sebagai wakil rakyat kita punya rumah di kampung Selimpedal laut rakyat bila-bila berjumpa ini satu janji yang pasti dibuat karena semua orang tahu di mana rumah Datuk Rudy kalau kau tidak tahu jangan cakap kau orang N3 Pitas betul dalam mana-mana saya berucap berjumpa kepada masyarakat Pitas saya cakap kalau kamu tidak tahu Rudy Binawa kamu bukan membesar di Pitas betul saya setuju Datuk soalan kita yang keempat kita hampir habis selesai sudah rakaman ini saya bertanya untuk Datuk tentang tanah ini sesuatu yang sangat besar agenda tanah ini menurut manifestor Datuk akan menjadi agenda utama dalam perjuangan betul adakah ini perjuangan paling besar untuk Datuk ini memang perjuangan yang besar bagi saya karena selama ini saya terus terang tanah dipohon oleh masyarakat dari Rapitas hanya dibiarkan begitu saja oleh pemimpin tanpa pembelaan jelas saya cakap betul kalau ada yang kenapun terimalah ini kenyataan ini kenyataan bagi saya kenapa keutamaan bagi saya tanah karena tanah apabila kita dapat keluarkan grant kepada penduduk kampung tersebut maka grant itu akan menjadi satu satu tanda bahwa mereka dapat duduk di tanah itu bahwa tanah itu adalah mirip mereka dan mereka boleh wariskan kepada anak-anak mereka apabila grant tersebut telah dikeluarkan sebab itulah Datuk mengambil ini sebagai agenda utama sebab dia adalah warisan kepada semua keturunan betul soalan kita yang kelima masalah paling besar orang kampung dipitas apabila ada kematian di tempat yang jauh di hospital kota Kinabalu dari Kuala Lumpur pulang ke kampung saya lihat dalam manifesto Datuk ada menyediakan van ataupun kenderaan jenazah adakah pengalaman Datuk menerima laporan daripada orang kampung tentang hal ini banyak berlaku sehingga kita kadang-kadang kita membantu kita bayar van daripada kota Kinabalu untuk kita sewa kita bantu kita kena bayar dalam 5 hingga 700 maka itu terpikir saya bahwa kita sudah ada pejabat dun di daerah pitas maka kita akan letakkan 2 buah van di daerah pitas di pejabat dun penyalarasan daerah pitas van ini satu untuk zinazah orang-orang islam dan satu untuk orang-orang kristian kita ada kita simpan di pejabat dun anti-kapital saya telah berjanji bukan tunggu satu tahun bukan tunggu dua tahun bagi saya tempoh enam bulan sahaja saya akan beli dua van ini untuk keperluan yang kita oke soalan kita yang no.6 pembangunan modal insan anak-anak muda apa rancangan Datuk secara jangka panjang untuk membangunkan anak-anak muda ini oke terutama anak-anak muda belia dan belia wanis semangnya kita harus bela karena bukan saja dari sudut sukan dari segi ekonomi mereka juga harus dibela tapi untuk memahawa kita sebenarnya dimana-mana kita pergi kita berjanji kepada belia bahawa besok mereka undi saya nanti jadi wakil dayat saya akan pastikan untuk belia sapa daerah pitas akan berfungsi dengan sebaik yes tidak cukup dengan itu lagi saya akan pastikan astaka daerah pitas juga akan berfungsi dan juga semua sukan-sukan yang ada termasuk backminton putsal bola tampar dan jenis apa jenis sukan sekali kita perjuangkan oke untuk makluman semua penonton Dato Rudi adalah salah seorang pemain terbaik sepak takro yang ada di daerah pitas dia selalu main apa tuan-tuan Dato selalu posisi apa itu Dato killer killer oke itu kasih turun sikit kehangatan saya hanya beritahu dia adalah pemain peminat sukan karena beliau mempunyai passion ataupun kegairahan sukan jadi bagi anak-anak muda sukan adalah pilihan oke dia mempunyai manifesto yang sangat jelas juga dalam sukan soalan kita yang terakhir untuk kali ini sebelumnya paling terakhir soalan kita adalah saya suka dengan satu pepatah dalam dalam manifesto Dato yaitu satu keluarga satu graduan saya sangat tertarik dengan hal ini karena ini menarik perhatian ramai ibu bapak jadi bolehkah Dato nyatakan di sini apa yang boleh Dato lakukan untuk membantu merealisasikan satu keluarga satu graduan oke terima kasih ini soalan yang bagus dan ini juga kita janjikan kepada dimana-mana lawatan kita juga kita janjikan bahwa pendidikan di daerah pitas ini harus kita perjuangkan bersama wakil rakyat dengan pengetua dengan guru-guru besar karena bagi saya bahwa tanpa kerjasama daripada wakil rakyat bersama dengan guru besar dan juga pengetua sudah pasti berbagai masalah kemudahan-kemudahan yang diperlukan sudah pasti tidak begitu mudah diselesaikan kita paham bahwa pendidikan mempunyai peruntukan sendiri tapi tidak salah bagi kita untuk memberi peruntukan adun kita keperluan untuk anak-anak kita untuk belajar di sekolah dan juga menyambung ke sekolah menang untuk melu-mencikir bahwa kenapa saya mau bela untuk pendidikan ini karena pendidikan ini bagi saya saya sudah menjadi pengurusi pormopakatan daerah pitas saya juga pengurusi pengurusi PIBG SMK pinggan-pinggan ada seribu lebih orang murid maka itu bagi saya saya paham sangat apa keperluan yang perlu kita bantu kepada sekolah kepada pengetua kepada guru-guru dan kepada ibu bapak sedar-tah sedar masyarakat pinggan-pinggan yang ada sekolah anaknya di SMK pinggan-pinggan selama ini sejak saya pinggang menjadi PIBG berapa tahun saya jadi PIBG yuran PIBG tidak pernah pun dibayar oleh ibu bapak saya terbaik maka itu kalau saya diangkat menjadi wakil rakyat nanti saya telah berjanji bahwa saya mau bincang dengan pegetua bincang dengan guru besar bincang dengan pengurusi PIBG 18 buah sekolah yang ada di daerah pitas ini sekolah menengah dan SK saya berjanji kepada ibu bapak 18 buah sekolah ini hantar saja anak kamu sekolah yuran PIBG wakil rakyat yang tanggung selagi kita menjadi wakil saya pikir ini tidak dapat kita nafikan dia sudah berpengalaman menjadi pengurusi PIBG dan macam tadi dia juga adalah ketua pemahakatan baik soalan kita yang terakhir untuk Dato Rudi 500 orang muda yang mau bertanya satu soalan saja untuk Dato Rudi soalan ini mudah tapi kita mau tahu apa sebenarnya yang memberikan inspirasi pada Dato Rudi Dato Dr Rudi apa yang memberi inspirasi dan motivasi kepada Dato Rudi untuk terus menerus 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 menyumbang sebab kita pun tahu Dato Rudi ini sudah lama dalam bidang politik dalam bidang kemasyarakatan membantu orang-orang kampung menyumbang untuk orang-orang kampung bahkan satu daerah Pitas ini kenal Dato saya boleh cakap seperti itu jadi soalan mudah untuk Dato bagi kami mudah lah tapi mungkin Dato mau beritahu kami apa bahas Sundor Inspirasi sebenarnya sebenarnya kita tidak akan berhenti selama ini untuk terus bekerja membantu pejabat daerah membantu wakil rakyat yang ada sebagai badan NGO menggunakan dana sendiri untuk memperjuangkan dengan niat-niat saya bahwa saya perjuangkan itu adalah untuk perpaduan saya tidak tinggalkan semua suku kaum yang ada saya bela untuk bagi saya perpaduan itu adalah satu kejayaan kepada kita maka itu saya bukanlah pemimpin yang bermusim saya bukanlah pemimpin yang mau menjadi calon baru saya keluar saya tetap maintain dengan perjuangan saya saya tetap sanggup untuk memberi sumbangan dari segi apa juga sekalipun yang penting bagi saya mampu untuk saya laksanakan selama ini saya tidak pernah berjanji pun yang saya tidak tepati karena bagi saya mereka minta kepada saya apa yang saya mampu itulah saya kasih so itulah dia rakaman kita bersama dengan calon nomor satu simbol kunci yaitu Datu Dokter Rudy Awah kita mau beri peluang kepada beliau untuk sekarang memberikan kata-kata dorongan kepada semua pengundi di N3 pitas terutamanya pengundi-pengundi yang ada di tempat jauh maupun yang ada di tempat dekat kesalahan kepada beliau oke terima kasih ini peluang yang baik kenapa saya terpanggil kali ini untuk bertanding menjadi calon sebenarnya saya sudah lihat bahwa kalau saya tidak bertanding dan tidak menjadi wakil rakyat untuk membantu kepada rakyat yang 3 pitas sudah pastinya terhad maka itu saya terpanggil kali ini untuk bertanding kalau saya diundi nanti bermana selama ini saya sudah membantu apatah lagi kalau saya sudah wakil banyak jadi saya berpesan kepada semua yang menonton live pada malam ini pikir-pikirkanlah pikir-pikirkanlah yang sudah dapat mini-fiste saya baca betul-betul karena kita akan bertemu lagi bagi jawab dan soal kepada saya bagaimana cara saya untuk melaksanakan mini-fiste tersebut akhir kata dari saya mohon maaf kepada semua yang menonton mohon maaf kepada yang terasa apa yang saya katakan ini namun saya cakap ini adalah yang benar fakta sebenarnya bukan menjatuhkan kepada sesiapa maka itu kepada yang ada di luar sana pikir-pikir dan kalau boleh tolong 26 hari bulan nanti undi saya lambang kunci calun calun bebas lambang kunci nomor 1 pada 26 hari bulan nanti percayalah undi kamu tidak sia-sia undi kamu akan mendapat juga kebaikan dan undi kamu juga akan memberi kebaikan kepada rakyat yang tiga pitas karena saya tetap berjuang apabila kamu undi saya bermana undi kepercayaan kepada saya dan saya tetap lakukan seadil-adilnya bela rakyat yang ada di tiga pitas ini bermana kamu adalah penyokong untuk membela daerah pitas dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pitas ini oke itulah dia pesanan terakhir daripada Datu Rudi Datu Dr. Rudi Awang untuk semua para pengundi dan kita bersyukur karena walaupun dalam keadaan letih dalam keadaan yang hampir-hampir serak sudah suara dia kita nampak dia sangat bekerja keras kita ucapkan terima kasih kepada Datu Rudi karena sanggup ditemuramah oleh kita semua dan kita berdoa kesehatan beliau akan terus kekal sampai selama-lamanya saya melaporkan daripada lapangan Nazilin Unity jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya pitas kita punya bilang Datu Rudi punya slogan saya timur tadi apa dia bilang itu langgar saja langgar saja dan saya suka dengan satu slogan yang biasa saja tapi saya suka pitas kita punya kita jaga sama-sama kita jumpa lagi 26 hari bulan Majulah Malaysia untuk kita semua kita jaga kita bye-bye